Hai Hai semua kembali lagi bersama bui PMC oke teman-teman jadi pada video kali ini gue bakal memain world boss lagi ya seperti yang gue bilang kemarin kalau yang kemarin gue opet itu adalah V1 ya V1 itu sebenarnya paling aman ya mode paling aman sebenarnya ya nggak perlu ngaworkirin debuff ya penurunan attack ataupun petrify ya oke jadi seperti biasa buff guild yang digunakan tetap sama ya egress attack,nethal damage,critical damage, edit cooldown sama awakeninggau ya oke dan seperti yang kalian lihat mari kita maju ke world bossnya Hai Oke guys dan ini untuk sekuat yang kedua ya kalau yang tadi yang dua pot kemarin tuh sekuat yang pertama ya sekuat yang pertama itu menggunakan soy nah ya sekuat yang kedua ini soynya kita ganti ya dengan si elin ya guys karena soy ini cuma 50% ya bapak technya nah kalau si elin ini 100% apa sih kelebihannya kelebihannya dia tadi di bapak technya ya meningkat 50% daripada si soy ya kekurangannya kekurangannya si elin ini tidak memiliki pasif yang bisa nahan nahan debuff penurunan attack ya atau bisa nahan debuff jadi malik udang ya kalau si soy itu aman pokoknya enggak kalian gak perlu khawatirin hero kalian terkena penurunan attack ya kalau pakai si elin ini gamelinya disini kalau misalkan hero kalian udah terkena penurunan attack ya terutama hitter aduh udah pengen exit kayaknya oke dan hero yang selanjutnya yaitu tetap CS ya untuk menurunkan defense nya tetap CS ya untuk menurunkan defense dan meningkatkan jambetrim oleh musuh ya pakai FAD ya tetap FAD paling bagus sih di wabot kali ini kemudian si hayong ya untuk meningkatkan attacknya kalian bisa ganti sama si lina juga enggak papa tapi gue lebih rekomendasiin si hayong ya oke kemudian si Rachel pokoknya full speed ya disini biar hero-hero kita basic terus ya sampai mampu sih enggak papa oke dan di belakangnya tetap ya hiternya si sen dan lihat ya kostum si sen gua ini udah paling dapet seperti ini paling cantik ya kostum-kostum biru kayak gini nih yang swim-swim kayak gini udah paling cantik ini oke dan untuk FAD nya tetap jeb ya yang paling bagus untuk warboss untuk warboss ya kalau dikasih ras si karam bukan sekarang si yu ya kalau dikasih ras kalau di warboss si jeb oke dan untuk masternya seperti ini nggak ada yang diubang untuk masternya oke jadi langsung aja kita ke warbossnya oke kita udah masuk gengs nah disini hampir sama apa kalau rotasi sih sama gue rotasi sama cuma disini gamblingnya terhadap penurunan attack dari si strong wangnya karena enggak ada yang bisa nangka lagi ya kalau yang di satu kan yang nangkanya si soy kalau yang ini enggak ada yang nangkanya cuma jewel dari si sen ya pokoknya kita inget attacknya kita ganti dengan jewel resist debuff ya 50% dari jewel terus 10% dari master dari formasi apa jewel itu 60% pokoknya dari jewel repositioner yang resist debuff ya jadi pakai season ini kemudian kita aktifkan eh skillnya si soy ya shot of soul mendikatkan attack 200% sebanyak 4 kali nah kita lihat hasil yang diperoleh oleh si elinnya ketimbang si soy satu kali skill satu kali skill 80 jutaan 80 jutaan kurang lebih ya menggunakan si elinnya kalau melakukan is soy cuma 70 jutaan bedanya sampai 10 jutaan satu kali skill bayangin kalau kita 10 skill betul kali skill di world world ini ya perbandingnya bisa sampai 1 1 miliar 100 jutaan 100 jutaan ya perbandingan si elin sama si soy nah ini masih aman masih aman masih belum terkena penurunan attack tapi kalau kalian udah terkena penurunan attack nangis ya apalagi kena penurunan attacknya di awal-awal kalau di akhir-akhir sih masih penting dan season kalian speed pas lagi ada bab si hayong lihat nih ini menurut gue ini rotasi tidak paling bagus ya ini seharusnya bisa dapat score itu 1 jillion nih seharusnya bisa dapat 1 jillion nih seharusnya bisa dapat 1 jillion nih ya gimana kalian nanti lihat sialnya dimana nih pengen gue banting anjir seriusan pengen gue banting nih gue buat let me kill your skin gila udah mah cantik-cantik pake bagi diri malah terubah jadi iblis ada yang terbuka oke dan sekarang semua udah pake konteks untuk salah satu hero di plon lainnya die awalnya menggunakan etsy luar biasa emang abis ini kasih nobel anjir penemua diklaim Ha ya, seru aja nih ppi ini ya. Coba! Tuh kan, basic destroy! Habis, habis, habis. Sama ini, si Hayong gue, kena basic attack, kali basic attack 2. Ini kenapa gue bilang bisa 1 miliar? Karena menit 3 aja udah 575 juta Yang gue hasilkan disini 1 juta 200 berapa gitu Oke dan disini gue kehabisan Bug, bug ke Hayong gue habis Dan terkena, ini dia Ada angka 2 gitu Pedang 2 itu terkena penurunan attack sama 2 turn Jadi gue harus ngilangin dulu Pake skill lewat di Hayong Kebuang 1 skill disini Kebuang 1 skill 1 skill itu sama dengan 80 juta Kebuang 80 juta Gila sih Ini hampir-hampiran gue dapat 1 miliar 1 milion lah Cuma karena si yang gue terkena penurunan bapak Jadi hilang lah Hilang lah Sudah 1 turn Sudah sih diseng Aduh anjir Ya jadi gue saranin sih Lebih baik kita menggunakan si Siapa namanya Si Soi aja Kalau kita gak kejar top 1 Kalau kita kejar top 3 atau top 15 Kita pake si Soi aja Kecuali kalian kalau mau kejar top 10 Baru pake si Ellyn Dan gambling sekalian Silahkan gambling sampai Sampai rugby kalian habis Karena ini warboss terakhir kita guys Ini warboss terakhir kita Karena abis update 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 nanti Warboss udah siada Kita gak bisa ranking-rankingan lagi cuy Ini juga Beda 1 detik nih Beda 1 detik nih Kehilangan 1 detik Detek this Keloinan 2 detik Itdor Itulah pake counter Ada bagus apa Ada positif Ada enggaknya Gitu ya Pake counter itu Kalau yang kalian tau Bagaimana pake counter Dan counter Kemudian speed Ya kebunan 1 detik 5.01 Baru bisa set skill Oh Speed Kalau misalkan tadi Speed 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 45.00 Si Udah Sekarang Udah 1 detik Anjir Ya Anjir Emang Seru banget Main Warboss ini Ya Bikin tertantang Anjir Terus 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 S Terus 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 Jadi Kalian Pilih Mau Main Aman Atau Main Damage Ya Main Aman Atau Main Damage dan serang aja gue sarangin lebih baik kalian main soy atau main aman kalau hanya kejar rank master aja sama kayak gue kejar rank master aja jadi soy aja kalau pake jalin bikin nagih nagih kalau udah liat output damage itu nagih pengen main lagi pengen main lagi dan mudar anjir jadi mungkin video nya cukup sampai disini guys jadi thanks for watching this video jika kalian suka like dan comment video ini jangan lupa tombol subscribe dan see you next video selamat menikmati selamat menikmati